Jangan lupa subscribe channel Maumtri Van Patron Now, saya akan cerita saya sendiri Ya Saya namanya sebenarnya Aini Mas Ruroh Waktu lahir Diberikan oleh Ibu saya Saya lahir di Desa Pesanggaran Banyuwangi Di Banyuwangi 19 Desember 1976 Desa Pesanggaran itu Satu desa yang banyak Tourist destination-nya Under Under Pulau Merah Pantai Penyu Sukamade itu Raja Kosi Pasir Hitam Pokoknya di daerah Kusi itu banyak banget Terus saya dulu sekolahnya di Surabaya Di SPK Sutomo Dekes Jadi SPK Sutomo itu Ikatan kerja ya Pakai ikatan kerja Betul Betul Jadi kamu disitu sekolah Kamu gak perlu bayar Kamu dapat bayaran Tapi kamu harus lulus Harus bagus gitu Terus tempat stasinya itu Apa stasinya itu Magang Tempat magangnya juga di Dokter Sutomo Surabaya situ Lulus SPK saya Saya kerja di IRD Dokter Sutomo Di instalasi rawat darurat Bagian obstetri Ginecology Sekarang jadi IGD Iya IGD Di sana Kurang lebih 5 tahun Terus beberapa bulan Pindah ke neonatology Jadi tetap di IGD juga Bagiannya Cuman kita itu Bagian objin sama neonatus itu Ada pada depan Jadi saya boleh Memulai di neonatology Karena Banyak sekali Bayi-bayi disitu kan Ibu melahirkan Juga harus dikirim ke sana Anaknya Jadi kita kerja sama Kebetulan kepala ruangannya itu Namanya Ibu Wiwi Baik banget Karena tahu Kalau saya itu Sudah beberapa ratus kali Ujian pegawai negeri gak lulus Hahaha 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 Dia merasa Jadi udah gak kehitung ya Hahaha Gak kehitung Habisnya gak pakai uang Waktu itu Memang dunia pegawai negeri masih Waktu itu juga udah susah ya Masih harus Harus kalau kamu punya uang Berapa puluh juta baru-baru Iya tapi hatinya kan Walaupun dari hasil rumah sakit yang Ternama lah Bentar kan gitu Tetap susah Tetap susah Akhirnya dipanggil ibu-ibu itu Ditanyain Panggilanku dulu nih Nil 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 kamu mau ke Belanda Katanya Saya gak tahu Belanda itu mana Waktu itu Belanda bu Yang saya tahu Belanda itu penjajah Hahaha Iya Ngapain bu Ya kerja Sambil disekolahin Kamu nanti Biar tambah pintar Katanya Kasian Disini juga Kalau gak lulus sebagai negeri Pergilah kesana Gitu Saya dikasih Libur Sama beliau Baik banget orangnya Harus ujiannya di Jakarta Jadi dari Surabaya ke Jakarta Karena saya pegawai harian Juga gak punya banyak gaji Makanya Mbak-mbak perawat bidan dan sebagainya Sama dokter-dokter PPDS Iyuran Untuk ngebantuin gimana supaya saya bisa sampai ke Jakarta Men support banget ya Memodalin gitu Luar biasa Jadi Jadi mereka ada yang 10 ribu 5 ribu gitu Pokoknya gimana saya bisa nginep di hotel dan beberapa hari di Jakarta Tanpa ujian Syukur Alhamdulillah saya lulus ujiannya Balik lagi ke Surabaya Balik lagi ke Surabaya Baru saya telepon ibu ku Iya Jadi kita gak mikir Belanda itu ada dimana Jadi gak ada ide ya Pak Kirain mau kemana aja Deket lah gitu Iya Terus lagian toh cuma 2 tahun pikir ibuku Nanti pulang dari Belanda masih bisa sekolah lagi di Indonesia Begitu pikir ibuku Terus Ternyata ya Ternyata Ternyata Terdampar juga Habis itu Pergi ke Jadi Kita kan masih ada masa gugur tuh Sistem gugur Iya Waktu itu Tapi Si ibu iwi ini Pelarwangan bilang Kalau kamu gugur Kamu selalu welcome Oke Boleh balik lagi Iya Jadi Emang status saya udah keluar dari rumah sakit Tetapi Seandainya saya Nggak Nggak lulus Saya daftar lagi Saya bisa diterima Wow Jadi luar biasa Karena saya orang yang baik Saya orang yang baik Hahaha Hahaha Ya Gitu Pasalnya ya Kita berangkat dengan 30 orang 30 orang Perawat Kebetulan Tempat kerja saya Yang pertama itu Di Di Reuma Verble House Di Rotterdam Oke Jadi waktu itu satu grup 20 orang 30 Oh 30 sorry Ya Terus dibagi-bagi kan Dibagi-bagi Ya Kita berempat Berempat ada di Rotterdam Berarti cukup banyak juga ya 30 ya Grupnya ya Ya Dan sebagian sudah ada yang pulang atau Banyak yang pulang Eh Kita tinggal 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 sisa 16 orang kayaknya yang masih disini Ya 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 Yang lain sudah pada pulang Nggak ada yang betah Nah Dari Reuma berapa tahun 2 tahun ya Reuma 2 tahun Kemudian Karena pikiran saya Ya Kalau saya pulang Uang saya belum begitu banyak Istilahnya untuk Sekolah Dan Saya waktu itu Cita-cita membuka Klinik sendiri Wow Uangnya belum banyak ya Karena kita kan gajinya waktu itu Setahun pertama kan Cuman Gaji magang ya Baru yang tahun kedua kita dapat gaji Jadi Terus akhirnya saya Lagian toh Kita sudah Mengenal bahasa Dan sebagainya Akhirnya saya berpikir Kalau saya Seandainya beberapa tahun lagi Kerja disini Mungkin Cita-cita saya Impian saya Bisa terwujud Untuk mendirikan klinik tadi ya Ya Makanya saya Solistasi Di Utreh Itu namanya Rusendal Verkley House Oke Terus Disitu Saya Satu setengah tahun Satu setengah tahun Kenal suami Disana itu Ya Ya Setelah itu Kemudian ikut suami ya Setelah itu Ya Setelah itu Pindah ke Amstelven Ya Wow Nice story Ya Dan juga Dan juga Ya Ya Saya ini Lulusan Akademi Psikiatri ya Ya Iya Iya lah Jadi saya Tahun 2006 2007 Kan itu Verkorte Jadi cuma 2 tahun ya Verkorte Obliding Apa nah Dipersingkat Itu dari Rosendal itu atau Enggak 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 Saya daftar sendiri Oke Saya daftar sendiri Oke Saya daftar sendiri Karena saya pikir suami saya psikolo Tadinya Supaya untuk nyambung Supaya nyambung Makanya saya ngambil psikiatri Enggak tahu Enggak tahu Psikiatri itu Saya benar-benar Bewonder Takjub lah Takjub sama perawat-perawat psikiatri Bener Sabar banget Orangnya sabar bener Aku 2 tahun Lulus Dapat diploma Habis itu Saya bersumpah Tidak mau masuk Bersumpah Tidak mau masuk Bersumpah tidak mau masuk Bersumpah tidak mau masuk lagi 2 tahun itu Sudah sangat membuat hati saya Jatuh ke tanah Oh Saya bisa ngerasain sih Karena saya juga Kalau misalnya Kerja di PG itu PG kan psikokeriatri Dimana Ini orang-orang manula ya Karena ketuaannya Atau Penyakit yang menyertai Kemudian menjadi pikun Ini kan Ngerasa banget ini Sabarannya Dituntut Kemudian Aduh segala macemnya Ini kalau yang gak kuat Ini kayaknya udah Down Down aja Apalagi orang-orang Sisyofreni Itu ya Aduh Pokoknya Saya Tidak pernah pulang Tanpa luka Jadi Yang di cakar Yang di ini Gitu Pokoknya Selalu Berarti waktu itu magangnya Di rumah sakit Di rumah sakit Di rumah sakit Di penjara TBS itu Bukan Rumah sakit jiwa Rumah sakit jiwa Jadi Waktu itu saya Di Keseloten Apa itu Jadi Jadi Untuk yang akut Ya Yang akut Yang orang-orang baru-baru itu Jadi Pasien Yang 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 bener-bener Sadis Istilahnya Yang masuk ke situ Yang baru-baru Yang sebelum dia Dipindahin ke mana-mana Jadi masa orientasinya Di situ Gitu Ya dan Tantangannya ekstra Karena bisa Kekerasan Gitu Ya Ya Kadang tanpa Tanpa babi ibu Udah langsung Ya Kadang dari belakang Itu timbul Cuman Kita emang sih Dibekalin Gitu ya Dibekalin Teknik dan sebagainya Gitu Tapi Ya Itu resiko kerja tetap Gitu Jadi walaualam Kita berangkat kerja itu Masih bisa pulang Enggak gitu Enggak soalnya Ya ada temen juga Gitu Sama-sama gang Yang Kepalanya ditimbuk Gitu ya Jadi dia Koma Wow Sampai ada gitu Makanya Waktu itu saya mikir-mikir Gitu kan Nanti Pasien saya sembuh Sayanya yang Masuk ke situ Jadinya Setelah Dapat diploma Diplomanya Enggak tahu sekarang Ada di mana Ini tumpukan lemari Ya Saya gak mau lagi Terus saya balik lagi Ke rumah sakit Umum lagi Ya Sekarang kerja di lab kan ya Ya Ceritanya kalau gitu Karena Sudah punya anak dua Hmm Waktu itu Susah kan Disini untuk Nitipin anak Hmm Jadi cari kerja yang nyantai Ya Jadi saya maunya kerja yang Harinya itu Sesuai Ya Harinya Fast gitu Fast the Dagen gitu Oh ya Jadi kalau hari Senin Ya hari Senin gitu Jadi itu mengatur jadwal Ya Soalnya kan Kalau anak dititipin Ke penitipan anak Itu kan juga Harinya Hari itu gitu ya Gitu Makanya Saya pikir Terus Kerja perawat itu Sangat berat di sini Sangat berat sekali Apalagi orang-orangnya Berat-berat juga gitu Beratnya gimana Berat dalam fisik atau Dua-duanya Dua-duanya Karena Eee Kita waktu itu Juga Eee Personilnya nggak banyak Ya Personilnya nggak banyak gitu Terus pasiennya yang banyak Jadi kita kerja itu dituntut Eee Dua 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 konsentrasi gitu Sebagai perawat Yang ingin memberikan perawatan sebaik-baiknya Tapi kita juga harus segera menyelesaikan pekerjaan kita gitu Kalau pasiennya sebanyak itu Kadang kita kan Terlalu Terlalu Kautis Kautis Ini waktu pengalaman di Rosendal berarti atau Bukan di Slotervat Oh di rumah sakit Slotervat Ya Iya Kautis itu di ruangan apa berarti Di geriatri Oh geriatri Ya geriatri Di situ berat-beratnya kan Kalau geriatri Terus tiga tahun Kerja di Slotervat Abis itu saya mikir Apalagi anak Udah dua Eee Sama suami konsuh Katanya kalau kamu mau istirahat dulu gak apa-apa Nah membesarin anak Tapi Eee Memang saya itu orangnya gak suka Diam Gak suka Gak kerja gitu Bukannya saya Workaholic bukan Cuman saya orangnya sangat Menyebalkan kalau gak kerja Oh Karena dulu waktu itu kan belum ada drakor Iya Jadi BT Jadi BT Jadi Eee Sukanya nyari ribut kalau gak kerja Makanya saya dulu Kerja Eee Cari pengalaman Sebagai Eee Pengambil darah Eee Di trombose gins Atal lah Di atas Satu setengah tahun Kemudian dengan bekal itu Saya Saya Terbang Melebarkan sayap I believe I can fly Ya Pergi ke Utrecht Buat Eee Eee Kemungkinan sih Gak beda jauh Ya Gak beda jauh Itu diambil Eee Eee Bagaimana pengirimannya Harus berapa lama Kapan jadinya Gitu Standar Eee Di UMC itu Kalo cuman Rekile morte Undersuk Apa itu Eee Jadi kayak Kontrol Skala Ya Pemeriksaan Blood bill Pemeriksaan Neerfungsi Pemeriksaan Epar Gitu-gitu sih Itu sudah Rehele matah Apa sudah Biasa ya Eee itu satu jam Satu jam udah jadi Sementara di tempat yang lain Dua tiga hari Kita harus selesai Karena standar tinggi Makanya kita juga harus belajar Dulu kan waktu itu Bagaimana supaya kita itu Juga harus sebisa mungkin Untuk melakukan itu semua Tugas saya di Lab itu Selain mengambil darah Juga mengumpulkan semua Bahan dari badan ya Kayak kencing Kayak fishes Kayak apa ini Pokoknya semuanya Juga saya itu termasuk Masuk dalam tim Pemeriksaan DNA Jadi bukan langsung Memeriksa DNA nya Tapi forberiding Persiapannya Jadi saya darahnya Diputernya Pipetnya Dimasukin ke deep freeze nya Itu saya masuk ke dalam tim Di situ Selain itu juga Saya termasuk Tim yang Bekerja Mandiri Di rumah sakit militer Belanda Jadi kita ada Post yang di rumah sakit militer Dan saya salah satunya Yang Yang ditugaskan disana Karena Yang kerja disana Harus orang yang Agak tau lah Agak tau dan agak bisa Jadi harus Mandiri Agak baik Agak baik juga Karena yang datang Cowok-cowok cakep Ia apalagi orang-orang yang militer Pastinya Gagak-gagak Harus kuatkan Hati-hati juga Kadang-kala Badan Badan security Saya masuk tim Yang Untuk Ini Rumah sakit Wilhelmina Sikkenhaus Rumah sakit anak Jadi disana Kita juga punya lab Jadi Berarti kadang Suka Saya suka jalan-jalan Rumah sakit militer Ke sana Jadi saya Diperbantukan Ke sana Kalau Ngenes lah Istilahnya Ngelihat anak-anak Bayi sakit Makanya Saya Meminta Dan memohon Kepada Bos Supaya Tidak sering-sering Ditaruh sana Itu Sehati saya Nggak bisa Ngelihat anak-anak Sekecil Bayi-bayi Ya Cuman Baik sekali Work covernya Apa Postnya Baik sekali Pengalaman Juga Banyak Jadi kita Terus Diberikan Les ya By schooling Supaya Gimana ilmu kita Tidak Terbelakang Setelahnya Selalu di update Selalu update Ya Updatenya Terus Ya ini Bagusnya disini ya Jadi kita tuh Karyawan-karyawan Atau perat-perat Selalu di update Dikasih Apa Sekolah lagi Ya Pokoknya kita Nggak boleh Ketinggalan Pengetahuan Betul Nah yang mungkin Kalau boleh Bisa Bagi ke teman-teman Tentang Sick to wet Di Belanda Ini kan Karena penting Ini Nggak ada di Indonesia Jadi ketika Karyawan Atau kita ini Sakit Kita itu Masih tetap Digaji Nah Bagaimana Kebetulan Saya Satu Di antara orang Yang saat ini Juga lagi Di sick to wet Yang lagi Sakit Emang Nggak kelihatan Dari luar Tapi bukan Sakit jiwa Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi enggak Tularan Enggak Tularan Ini Jadi diusulkan Sama dokter Jangan kerja Makanya Saya telpon Bos Saya tidak boleh kerja Saya harus tinggal Di rumah Dan mereka Bilang Ya kalau itu Memang Advice dokter Ya kamu Memang harus Di rumah Dan di sini Itu selama Selama satu Tahun Kamu Kalau di sick to wet Gajinya 100% Ya tetap 100% Dapat Terus Setelah Satu Tahun Kalau enggak Sah 70% Dapat Gajinya Dari Workhaver Tapi sisanya Dari Apa Sosial Itu Apa Apa WB Dari WB Itu apa WB Dinas Dinas Kesejahteraan Ya Pokoknya Pokoknya Gitu Gitu Jadi Workhaver Cuman Ngasih 70% Gitu Susahnya Dari Sana Berarti Tetap Kita Menerimanya Suatu Kita Tetap Dapat Gajinya Ya Ini Ini Ya Sesuatu Yang Luar Biasalah Kalau Di Indonesia Itu Aduh Kita Kayaknya Kalau Perawat Di Indonesia Kan Terus Terus Kalau Libur Satu Dua Hari Satu Bulan Kalau Disini Kan Sudah Standar Lima Minggu Setahun Standarnya Terus Kebetulan Ada Hari Hari Libur Hari Besar Jadi Kalau Enggak Salah Kita Itu Hampir Enam Minggu Satu Tahun Cuman Kalau Untuk Mendapatkan Prosedur Berarti Prosedur Zikto Itu Pertama Harus Ada Refleji Dokter Berarti Seseorang Ini Kenapa Enggak 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 Perlu Kita Cuman Ya Telefonis Di Telepon Terus Kita Tapi Juga Harus ke Bedrive Art Juga Ya Jadi Karena Saat Ini Ruh Eldrie Elvir Jadi Sangat Rendah Makanya Saya Untuk Perjalanan Jauh Kan Enggak Bisa Jadi selama ini Konsultasi sama Bedrive Arts nya telefonis Bedrive Arts itu adalah Dokter Perwakilan dari perusahaan Jadi yang menentukan Mengiyahkan Kamu sakit apa enggaknya Kamu harus Benar-benar boleh tinggal di rumah Atau kamu harus kerja Beberapa jam Sehari Dia yang menentukan Tapi pada saat itu Sebelum MRI itu Udah dibilang Disini tuh Istilahnya Obawan itu Jadi kerja itu kita Sedikit-sedikit lah Nah sedikit Step-step gitu lah Nah seharusnya Di tahapan waktu MRI Belum selesai itu Saya kerja itu Tiga jam Tiga-lima jam Tapi sebenarnya Sama Bedrive Arts nya Upgraden gitu Kamu enggak bisa sebenarnya Kerja sebanyak ini Karena apa Perjalanan dari rumah Ke tempat kerja Sudah satu jam Terus perjalanan pulang Satu jam lagi Kerjanya sebenarnya Saya hanya diperbolehkan Satu jam Karena sehari Saya hanya tiga jam Tetapi Saya orangnya Keras kepala Saya bilang Kalau cuma satu jam kerja Maka saya Belum waktunya Minum Pine Stealers Obat Saya sudah harus pulang Dan saya Enggak akan bisa Makanya saya Ngotot Tiga jam Di Kerjaan Makanya Bedrive Arts nya Juga sampai Geleng-geleng kepala Gimana sih Gitu Ya Terus akhirnya Setelah MRI datang Baru Surat-suratnya Dari dokter Spesialisnya Saya kirim Ke Bedrive Arts nya Terus dia bilang Stop 100% Sick to bed Gitu Ya ini memanusiakan manusia Enaknya juga Disini itu Juga ada Rice Poston Di Belanda itu Di Indonesia kan Gak ada tuh Rice Poston Kalau kamu kerja di Surabaya Datangnya dari Malang Biaya perjalanan Kamu harus bayar sendiri Gitu kan Tapi kalau disini itu Dikasih Ada Rice Poston itu Penggantian biaya jalan Biaya bensin Berkilometer Ya Lumayan Sakit itu kan Karena perjalanan Ke tempat kerja Juga lama Ya Gak boleh duduk Lama-lama Tapi kalau nonton Drapor ini Berapa lama bisa Bisa 10-11 jam Lupa Asal Obat-obatnya Di sebelah Begitu sakit Langsung diminum Sudah selesai Makanan Disiapin Supaya tidak berendang Jadi Saya tetap harus Banyak bergerak Tapi Tidak boleh Terlalu Menurut diri Dari Jadi tetap Jalan-jalan Keselnya Di sekitar rumah Masak itu Biasanya dari pagi Saya sudah kecil Karena kalau Saya berdiri lama-lama Langsung Terasa sakitnya Ya Beliau juga Suka masak Jadi suka sering Sharing Reset-reset Makanan Masak apa Bikin ngilang tetangga Terakhir itu Mi ayam Itu kan kelihatan Enak bang Itu cuma Nggak tahu Itu belum Terrelasir Tapi itu Yang daging galantin Itu yang Sukses Langsung saya Share Ya Silahkan Dinikmati Ya Jadi Emang hobi Bikin Makanan Hobi Tapi Kalau ditanya Waktu Ada yang Nanya Kenapa Nggak Kayak Teman-teman Yang buka Restoran Saya bilang Saya orangnya Suka makan Saya Nggak mau Disuruh Jadi Kalau saya Ada mood Untuk Di dapur Saya ke dapur Kalau Nggak Ya Udah Beli pizza Suka aja Untuk Dimakan Jadi Saya Bukan Orang Yang Suka Kerja Harus Harus Gitu Nggak Suka Kalau Punya Toko Kan Yang Mau Nggak Mau Harus Terus Masak Gitu Kita Mungkin Tipenya Orang Kalau Nggak Ada Mood Ya Saya Beli Masak Beli Aja Lagian Kualitas Makanan Saya Pasti Atau Tidak Tahu Orang Orang Juga Nggak Akan Ini Jadi Saya Lebih Suka Membeli Daripada Orang Beli Ke Saya Begitu Nah Karena Beli Suka Masak Sering Undang Teman Temannya Juga Loh Ivo Lanurje Ivo Ratna Itu Grup Kencan Boleh Mereka Terlihat Ngumpul Ngumpul Jadi Mereka Teman Teman Itulah Disini Keluarga Kita Mereka Satu Dari Satu Lighting Dulu Kita Datang Bersama Sama Ivo Juga Dulu Ivo Itu Malah Digundang Dia Satu Kamar Sama Saya Sama Oje Sama Rizda Sama Mbak Iim Yeni Udah Pulang Itu Dulu Kita Satu Kamar Digundang Dia Erasmus Tal Centrum Jadi Sampai Disini Baru Kita Terpisah Terpisah Tetapi Hati Kita Tetap Menyatu Jelek Jadi Kita Masih Ya Itu Itu Aja Sih Mbak Iim Yang Masih Sering Sering Ketemu Kalau Yang Lain Lain Udah Pada Sibuk Ya Tapi Emang Bener Itu Jadi Mereka Kawan Kawan Kita Seper Juangan Jadinya Ketika Disini Itu Kayak Family Ya Betul Kita Ngerasain Dari Perjuangan Disana Karena Tanpa Teman Kita Itu Kesekian Kita Nggak ada Keluarga Kita Nggak ada Teman Mereka Penghibur Kita Mereka Pendorong Kita Di Saat Kita Down Gitu Ya Apalagi Disini Kan Istilahnya Kultur Natur Beda Ada Masalah Apa Kita Bisa Sharing Sama Teman Gitu Kalau Apalagi Disini Kan Ada Empat Musim Gitu Ya Kadang Di Musim Winter Itu Yang Banyak Depresinya Winter Depresi Gitu Yang Sering Terkenal Disini Som Apalagi Musim Dingin Gelap Cepet Gelap Malumnya Lama Dingin Kalau Saya Suka Sebenarnya Cepet Gelap Puasa Jadi Pendek Waktunya Bayar Utang Bisa Kasih Motivasi Keteman Teman Berawat Terus 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 Percaya diri Kepada Diri Senggiri Tujuan Mas Mantri Bikin Logo Kayak Gini Supaya Teman Perawat Indonesia Percaya Diri Lebih Bagus Daripada Perawat Eropa Betul Jadi Kita Bukan Nggak Tengah Surve Exist Kita Benar Benar Ini Jadi Rujukan Atau Jadi Pembimbing Ini Perawat Belanda Belanda Banyak Sekali Bahkan Dokter Asisten Dokter Asisten Itu Juga Jadi Saya Ngasih Bimbingan Belajar Ke Mereka Jadi Saya Sudah Bisa Memarahi Orang Belanda Dulu Kita yang dimarahin Sekarang Dibali Kita yang sering marahin Gitu Kalau misalnya Kita udah bisa marah Pake bahasa Belanda Udah lulus Tapi mungkin sebentar lagi Nanti marahnya Pake bahasa Korea Kayaknya Jadi Terus ya Motivasi Itu Percaya diri sendiri Jangan 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 Banyak Dengerin orang Denger Kata hati Denger kata hati Ya Kalau Banyak Dengerin orang Bukan berarti Kita gak mau denger Loh ya Jadi berarti Denger sebagai Masukan Ya Tapi jangan Menjadi Acuan Gitu Karena apa Gitu Terlalu banyak Mendengar Kita sendiri Jatinya lupa Siapa diri kita Jati diri kita Gitu Lebih baik Kamu fokuskan Saya ingin itu Percayalah Gitu kan Bismillah Kamu pasti bisa Gitu Kalau Butuh Butuh Asupan Atau butuh Kalau ada pertanyaan Silahkan Selalu welcome Betul Ya silahkan Tanyakan pertanyaan anda Semoga ada request Apapun Di kolom komentar Dan juga Kalau misalnya Mau ngobrol langsung Sama Mbak Aini Bisa hubungi langsung Facebook beliau Nanti disini ya Nah pokoknya Kalian jangan minder Terus Berkerja Terus Percaya diri Ya percaya diri Gak boleh minder lah Pokoknya Ya ini contoh ya Contoh mas mantri juga Dulu pernah jadi Tukang koran Beliau Ini juga pernah sampai Ketika Mau ke luar negeri Sampai dimodalin Sama temen-temennya Untuk berangkat Ikut teks Jakarta Dan sekarang Alhamdulillah Beliau sudah menjadi Tawar Makanya saya juga Jadi akan lupa Kebaikan teman-teman Di Surabaya Namun kebaikan kita Tidak berdiri sendiri Makanya kita Tidak boleh Kacang lupa bawang Kacang lupa bawang Kacang lupa bawang Emang kacang bawang Ya itu Sangat Sangat Harus diingat Dari mana kita berasal Itu aja Orang tua Hormatin orang tua Karena tanpa doa Orang tua Kita juga tidak akan Sampai diri Yes Mbak Aini Terima kasih banyak Ini Saya yakin Teman-teman perawat Sudah Terinspirasi Dan termotivasi Dengan Mbak Aini Subscribe Channel Mas Mantri Dan juga Nanti hubungin Mbak Aini Langsung Kalau ada pertanyaan Oke guys Dari saya Mas Mantri Dan Mbak Aini Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Jangan lupa Subscribe Channel Mantri Faham Patron Yeah